Bapak, Ibu, Saudara, Salam! Sekali lagi, lebih keras lagi, Salam! Bapak, Mama, satu kehormatan bagi saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan untuk kita, spesial anak saya, Iren. Biasa di sini Berta ya, tapi kami di gerija panggil dia Iren. Terima kasih Bapak Yanis dan Ibu yang memberi saya kesempatan untuk bisa melayani. Bapak, Ibu, Saudara, nanti di tengah-tengah ini saya akan bicara juga tentang siapa Iren dalam pantauan saya sebagai seorang gembala. Tapi mari kita buka firman Tuhan dalam ulangan pasal 8, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Ulangan pasal yang ke-8, ayat 11 sampai ke-18. Kalau Bapak, Ibu tidak keberatan, kita bangkit berdiri karena nanti Bapak, Mama masih duduk, saya masih berdiri. Jadi Bapak, Mama, mari kita bangkit berdiri. Kita baca ayat yang ke-11 sampai ke-18. Perhatikan baik-baik. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Alamu dengan tidak berpegang pada perintah peraturan dan ketetapannya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Alamu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar, dan dasyat itu dengan ular-ular yang ganas, serta kalah jengking dan tanah yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu. Akhirnya, maka janganlah kau katakan dalam hatimu kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Alamu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud menegukan perjanjian yang diikirankannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu bisa duduk kembali. Bapak Ibu, saya sedikit memperkenalkan diri, saya Perdita Jiriadu mengembalakan gerinja Gisya di kota Kupang, yaitu Gisya Nasaret, dan saya datang bersama jemaat. Nah, Bapak Ibu di tengah-tengah saya juga ada senior saya. Sebenarnya, Bapak dari Bertha atau dari Iren ini adalah senior saya. Beliau adalah senior, kakak kelas saya dan Ibu Paulina juga senior saya juga. Namun hari ini saya diberi kesempatan sebuah anugrah. Bapak Ibu, saya kalau kita baca ayat ini, ini adalah tujuan Tuhan untuk orang Israel. Orang Israel ini kan mereka dari Mesir, lalu Tuhan bilang nanti kamu akan melihat satu negeri yang bernama negeri tanah perjanjian, yang lengkap dengan susu dan madunya. Kenikmatan akan kalian rasakan pada waktu kalian ada di yang tanah yang namanya kanaat. Namun, saudara-saudara yang menarik adalah ini. Pada ayat 11, Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu perhatikan ayat 11 di dalam ayat ini. Dan saudara-saudara lihat dalam ayat 11 dikatakan begini. Hati-hatilah. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan yang pimpin mereka ke negeri kanaan sebagai ujung daripada tujuan Tuhan? Secara fisik bahwa mereka sampai ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Tapi ketika mereka sampai nanti, Tuhan bilang begini, hati-hati. Bapak Ibu, kalau kita anggap sebagai tujuan kanaan adalah kita bicara tentang sukses, bukankah ini tujuan kita semua? Semua orang merindukan sukses. Gembala sidang ingin supaya kalau bisa pelayanannya sukses. Pendeta ingin semua kalau bisa dia sukses. Jemaat ingin kalau bisa dia sukses. Kalau dia sudah sukses, dia pingin anak-anaknya sukses. Iren sudah sukses. Pertanyaannya kalau orang sudah sukses, kan dia tidak perlu lagi bikin apa-apa. Tapi mengapa Tuhan bicara begini, kalau kau sukses, hati-hati. Saya menemukan orang itu, waktu dia belum sukses, dia tidak hati-hati. Tapi ketika dia sukses, Tuhan harus kasih ingat kita, hati-hati. Kenapa, kenapa orang sukses yang harus hati-hati? Sebab biasanya orang sukses itu lupa daratan. Sekali lagi, orang sukses itu lupa daratan, dan kalau kadang lupa ingatan. Nah, nanti saya bawa. Nah, Iren, sukses bukan tujuan akhir, daripada hidup ini. Sebab kalau sukses adalah tujuan akhir, perhatikan, ada orang yang tidak percaya Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga, mereka sukses. Kalau begitu tujuan Tuhan apa, Iren? Apakah hanya sampai di titik ini, Iren sukses? Tidak. Alkitab bilang begini, pertama-tama, tiga hal, Iren, yang Bapak Gembala, dan saya pikir orang tua juga setuju, dan kita semua. Pertama-tama, kalau Iren berdiri hari ini, sukses hari ini, satu, dia bilang begini, jangan lupa Tuhan. Ayat 11 saya baca secara lengkap. Hati-hatilah, jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Ya jadi kalau yang di jemaat saya sudah tahu, saya sering khotbah keras untuk hal ini. Saya bilang, banyak kali, orang yang tidak setia, justru bukan orang tidak sukses. Orang sukses. Waktu dia belum sukses, dia masih bisa kebaktian. Tapi setelah sukses, kita bilang, kenapa tidak kebaktian? Aduh Bapak. Padat. Dari pagi sampai malam, pulang sucapi. Jadi, lihat, orang sukses itu yang paling gampang, lupa Tuhan. Bukan orang. Bukan orang tidak sukses, orang sukses. Karena itu, Iren, Berta, ini hari baru dengar Berta. Pertama, Iren harus ingat, kalau sukses, jangan lupa Tuhan. Amen. Ada amen. Saya selalu di gereja, saya bilang, ingat ya, kalau sudah sukses, jangan lupa Tuhan. Ya, kalau belum sukses, oh ya rasa-rasanya, dia mau kebaktian dari pagi, ketemu pagi. Kalaupun dia kaum pria, kaum wanita pun dia mau masuk. Terlalu bersemangat. Tapi setelah dia sudah mulai kerja, tanya, kenapa tidak datang, selalu alasannya banyak. Belum menikah, katanya, berdoa supaya Tuhan kasih. Katanya, kalau saya dapat jodoh, saya menikah, saya setia dengan Tuhan. Tapi setelah dia menikah, tanya gembala, kenapa tidak datang, aduh, ini tadi agak terlambat, karena anak nomor tiga, belum kasih mandi, anak nomor empat, masih tidur, anak nomor delapan, masih makan, aduh, masih yang hal. Ya, biasanya orang sukses lah, yang membuat kita lupa Tuhan. Amen. Iren, sukses hari ini, ini merupakan sukses, salah satu sukses, yang Tuhan kerjakan. Masih ada sukses lain, karena kalau kita baca, dia bilang, jangan lupa Tuhan. Bapak Mama, saya ini kan orang rote. Di sini kan banyak orang rote, di Ewebelo, ini kan banyak orang rote. Jadi saya angkat cerita ya, tentang orang rote ya, tapi kan saya orang loleh. Supaya Bapak Mama tidak tersinggung, saya angkat orang rote loleh saja, sahabat, saya pun Bapak ini orang loleh. Jadi Bapak Mama, ada satu, Bapak tua, satu, to'o satu ini, dari Lole. Dia pun nama adalah Unu. Unu ini, kepingin jadi tentara. Jadi waktu Unu mau jadi tentara, Unu ini takut naik pesawat. Karena dia orang kampung, jadi dia datang di Kupang, dia tes tentara, tes, 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 eh, lulus. Tapi Unu ini takut naik pesawat. Lalu Unu bilang kepada Komandan, Komandan, abis ini tes di mana lagi, oh, lu harus ke Bali. Oh, begitu. Unu dengan logat rote nya bilang begini, Bapak, eh, kalau better di Bali, better naik kapal, saya naik pesawat, takut ini. Jadi Komandannya bilang, oke, silahkan Unu, yang penting tanggal sekian, sudah sampai di Bali. Oh, tes siap, bapak, betas usia ini. Jadi, dia pergi ke Bali. Sampai di Bali, saudara, singkat cerita, tes, ternyata dia lupa, bahwa dia lulus angkatan udara. Kalau angkatan udara, maka yang dia naik adalah, pesawat. maka terjun payung adalah ujian terakhir. Bapak Mama dia naik di atas pesawat, lalu, biasa kan kalau kita naik pesawat itu, yang takut ketinggian, fobia ketinggian, selalu lihat dari kaca. Dan Unu ini lihat dari kaca, sambil dalam hati, dia bilang begini, awet, teh ini tinggi ini, maaf, dibawa kecilan, ini tuh jatuh, nah botol mati ini. Kira-kira begitu. Jadi, Bapak Mama, ini Unu takku minta ampun. Tapi sudah saatnya dipanggil, lalu dipanggil namanya. Panggil satu persatu. Panggil dari Medan. Si Hombeng! Si Hombeng itu marga daripada orang Batak. Siap kemenan, lompat. Si Hombeng lompat. Panggil dari Jawa. Mas Yanto! Siap! Lompat! Lompat dia. Panggil dari mana lagi? Dari Ambon. Jakobus! Lompat lagi. Bukan Pendeta Timoti. Lalu terakhir panggil dari Kupang. Panggil yang namanya. Unu! Dia dengan keadaan, lagi liang ke bawah, sambil ketaketan. Tekinlah, panggil komendan. Komendan bilang, Sene! Lompat! Lalu dia pergi. Saya berdiri, supaya saya membayangkan pesawat. Dia berdiri di depan pesawat. Lalu dia lihat kembali, dia bilang, ini betas pisau mati ini. Dalam hatinya dia. Lalu komendan bilang, Lompat! Unu! Bila air! Tunggu dulu, saya botong berdoa dulu. Biasanya orang tidak tahu berdoa. Kalau semua mati, mau berdoa. Jadi, dia berdiri lama sekali. Dia lihat ke bawah. Dia lihat ke... Akhirnya komendannya marah. Karena terlalu lama. Orang lain, lompat-lompat. Dia tidak lompat. Ditendanglah dia. Jatuhlah dia. Dalam keadaan jatuh, dia bilang begini, Tuhan, Tb. Cupi ini. Artinya, kalau orang Kupang mengatir, Tb. Cupi mati ini. Dan dalam keadaan itu, lalu, dia tutup mata. Dia takut sengah mati. Dia bilang ini mati sudah. Tb. Tmati sudah. Lalu, dalam keadaan begitu, dia lupa buka payung. Lalu komendan bilang, Odo! Kenapa lagi komendan? Karena belum terlalu jauh dari pesawat, dia bilang, Buka payung! Oh iya, Tb. Tlupa ini. Jadi, waktu itu, saudara-saudara dia buka. Ternyata, payung tidak terbuka. Dan mulailah orang Rote, mulai muncul di pota. Dia berdoa begini, Tuhan, T ini payung, T bukan, kerbo di loleh, betakasi. Maksudnya adalah, kalau mama-mama yang dari Jawa tidak mengerti. Kalau Tuhan buka, saya pun payung, kerbau yang ada di kampung saya, saya kasih. Ah! Lalu, Tuhan kasih, dia terbuka, dia tekan, eh! Terbuka! Tapi dasar Rote, apalagi loleh, dia bilang dalam hati. Awai, kayak itu kerbo, betaknya mau pakai beli, situ lah kermat. Jadi betak rencana, nah ganti kambing, usah aja. Di dalam hati, tapi Tuhan kan mau tahu. Tuhan kasih angin lebih besar, dia bilang begini, eh Tuhan, itu memang rencana, masyandai bagi itu. Ini manusia ya, selalu kalau baik, dia lupa Tuhan. Ada masalah, baru dia datang sama Tuhan. jadi akhirnya Tuhan kasih kembali angin, karena dia bilang, nanti, betak kasih kerbo, kira-kira mau dekat, darat, sekali lagi dia bilang, betak si turun dari kambing, nah betak kasih ayam saja. Tuhan kasih angin, dia bilang, awai Tuhan, Tuhan tahu semua ini mah, nah betak si kembali kerbo. Singkat cerita, dia sampai di darat. Dan ketika dia sampai di darat, dia lihat ke atas, dia bilang, Tuhan eh, teper janjian di atas, nah disini beda. Betak si sampai tanah, jadi betak si kasih, aku kenapa? Tuhan mau aku kenapa? Saudara, jangan ketawa. Jangan ketawa, kadang-kadang kita begitu kan, kalau sudah sukses, lupa Tuhan. Anak-anak kalau belum lulus, datang ke ibu gembala, ibu pendeta, doa ya, betaknya mau jadi tentara, polis, suja di polis tentara, jangankan pendeta, gereja pun dia tidak lihat. Maaf, saya harus bicara ini. Karena itu, Iren ingat, nanti katanya Iren sedikit lagi, kasih tinggal kita nasaran. Pulang ke Kalimantan. Tapi ingat, Iren Bapak Gembala pesan masih sama. Yaitu, jangan lupa Tuhan. Amin, Bapak Mama. Jangan tunggu susakit, berat, baru ingat Tuhan. Kita manusia ini, kalau naik kapal feri, belum ada angin, maka tidak akan ingat Tuhan. Nanti sakit semua mati, baru kita ingat Tuhan. Maaf, ini fakta yang terjadi. Ini kenyataan yang terjadi. Banyak orang, kalau proyek berkembang, dia ingat Tuhan. Atau dia lupa Tuhan. Nanti sudah ada masalah di proyek, baru dia ingat Tuhan. Kalau tubuh masih baik-baik, dia ingat Tuhan. Saya selalu bilang, jangan tunggu kaki supuntung sebelah, baru bilang Tuhan. Kita kasih semua untuk Tuhan. Tuhan bilang, kok kaki sebelah, susah tidak ada, tidak mau kasih semua, bagaimana? Jadi selama kita sehat, ingat Tuhan. Amen. Yang kedua, dia bilang begini, ayat yang ke selanjutnya, saya tidak baca semua, tapi Bapak Ibu lihat ayat yang ke-12. Dan supaya, apabila engkau sudah makan, ini bicara sukses lagi. Dan kenyang. Kenyang, makan lagi, mendirikan rumah-rumah baik, mendiaminnya. Dan apabila engkau, apabila lembu sapimu, dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang adamu bertambah banyak, dia bilang yang kedua, kasih ingat yang kedua, jangan tinggi hati. Artinya jangan sombong. Iret, dia bilang begini, bukan hanya dia pimpin sampai di kanaan. Kalau kita terjemahkan kanaan ini hari, wisudanya, Tuhan tidak berhenti sampai situ, dia bilang begini, nanti dia kasih, ya, mungkin Iren satu waktu, bisa bangun rumah kecil, satu untuk Bapak. Tapi dia bilang, kalau sudah hidup enak, hidup baik-baik, dia bilang, jangan tinggi hati, tetap rendah hati. Kita ini kan, kalau ada sesuatu sedikit saja, kita pasti kita beda, kita pun gaya. Mama-mama itu, kalau dia ada di dapur saja, dia sombongnya tidak terlalu lebih-lebih. Kalau dia ada di dapur, apalagi kalau dia bermasak, kalau ingus keluar, air mata keluar, gara-gara asap, biasanya dia tidak sombong. Tapi dia mulai sombong sedikit, itu waktu dia pipis dah. Waktu bedak mulai tempel sedikit, dia pun gaya subeda. Betul tidak, Mama? Jalan suaga beda sedikit, karena suada tempelan sedikit, itu padahal hanya beda. Alis mata tambah sedikit-sedikit, dan saya selalu bilang, di mana-mana, kasihan ya, orang yang paling tidak takut Tuhan itu wanita. Bapak Mama tidak percaya. Katanya, wanita adalah orang yang paling tidak takut Tuhan. Yang mampu merubah rancangan Tuhan, hanya wanita. Waktu alisnya, dia rasa kurang bagus, dia cukur, akhirnya dia gambar baru. Lalu dia bilang, orang ini yang benar. Papa, siapa yang ada ketawa di sana? Jadi, maksud saya adalah, kembali pada Alkitab, dia bilang, bahwa kesombongan itu selalu dimulai ketika kita ada sesuatu. Katanya, orang yang paling sombong itu bukan anak pengusaha. Bukan, anak seorang presiden. Katanya, anak yang paling sombong itu anak pendeta. Satu waktu ada cerita, mengenai orang sombong. Duduklah, seorang anak pendeta dengan teman-teman sekolahnya. Waktu duduk-duduk, dia dengar, dia pun teman yang punya Bapak Pimpro ini. ketika dia dengar, lalu pembicaraan itu menarik, karena yang Pimpro, Pak Anak bilang begini, tahu tidak Bapak Pembro? Kaya luar biasa. Kerja apa? Pimpro. Proyek di mana-mana, uang banyak. Sampai-sampai, uang kami itu, di dalam lemari, penuh sekali. Oke. Lalu datanglah seorang anak gubernur, dia bilang, ay, lu pun, apa namanya, lu pun Bapak kurang, betapun Bapak lebih kaya. Oh begitu. Lu pun Bapak kerja apa? Gubernur. Untuk bisa angka dia puang, dia butuh satpam dua. Pendeta puang, pikir-pikir, betapun Bapak, betapun Bapak, apa eh? Bapak hanya hutbah-hutbah saja. Lalu dia bilang begini, kalah semua. Saya, Bapak, uang lebih banyak. Kalau lu Bapak kerja apa? Pendeta. Mana buktinya? Nanti lu datang hari minggu. Untuk bisa angkat itu uang, dia butuh 20 majelis, untuk angkat. Maksudnya angka kolektir. 20 orang. Jadi dia bilang, betapun Bapak lebih kaya. Kalau lu Bapak hanya butuh angkat uang 2 orang, betapun Bapak 20 orang, untuk angkat persembahan. Ternyata. Tapi maksudnya begini, setiap orang, punya kesempatan untuk jadi sombong. Ada amin? Sombong itu tidak perlu harus kaya dulu. Kita sombong itu jangan begini sajalah. Kita baru beli motor saja. Ada kita putih tangga yang kita tidak suka, atau tidak suka dengan kita, pasti kita bilang tunggu. Beli motor baru beli lewat, rumah baru beli molie seluruh. Itu saja kita sudah sombong namanya. Tetapi, dia bilang apa? Kalau sukses, jangan sombong. Kenapa tidak boleh sombong? Bapak ibu perhatikan ayat ini, bilang begini. Selalu ayat ini. Bagus sekali. Dia bilang begini. Di dalam ayat 12. Dan supaya apabila engkau sudah makan, engkau sudah mendirikan rumah, dan sebagainya, dia bilang apa? Jangan engkau tinggi hati di dalam ayat 14, sehingga engkau merupakan Tuhan alamu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Satu, kenapa kita tidak boleh sombong? Karena apa yang kita dapat, apa yang kita rai, itu karena Tuhan. Orang Israel bisa keluar dari Mesir, itu karena Tuhan. Dan mereka bisa sampai ke kanan juga, karena Tuhan yang tuntut. Iren baru bersaksi, bahwa sebenarnya dia mau menyerah. Harusnya, Iren mungkin belum wisuda atau tidak wisuda. Karena tidak semua orang kuliah harus wisuda. Tidak semua orang kuliah wisuda. Kalau kita bisa wisuda, satu karena Tuhan. Karena itu, kita tidak boleh sombong. Saya selalu bilang, hidup ini hanya titipan. Hidup ini hanya apa? Titipan. Tetapi lucu. Banyak kali kita ini, walaupun dititip-titip kesuksesan. Saya selalu punya istilah ini, Bapak Mama dengar. Manusia itu terbuat dari apa? Debu dan tanah. Betul ya? Nah, karena itu, dikasih roh Allah, diroh Tuhan, kata Alkitab, dihambusilah nafas Allah. Baru kita yang debu ini bisa bergerak hidup, sehingga akhirnya ada jabatan pangkat kedudukan dalam hidup kita. Tapi bayangkan, kalau nafas Allah tidak dihambuskan kepada kita, kita apa? Debu. Saya tanya saudara-saudara, tadi sebelum saya datang, teman pendeta saya bilang, eh Pak Gembara, itu mobil debu sekali. Saya lap dia. Karena apa? Debu itu mengganggu. Debu itu tidak ada nilai. Kalau bisa, saya sapu. Kalau bisa, saya lenyapkan dia. Debu tidak ada arti. Nah, bayangkan debu itu tidak ada arti, makanya saya hilangkan dia. Atau ada saudara-saudara yang, kalau baju, karena debu, lalu saudara bilang, tidak apa-apa. Itu terbaik. Debu itu sudah tidak ada harga, tidak dibutuhkan. Tapi bayangkan kita yang debu ini dikasih roh Allah, sehingga kita diberi penghargaan. Saya selalu bilang gini, kalau kita ada pangkat kedudukan, itu hanya kemuliaan yang dititip di atas debu itu. Kalau kemuliaan itu sudah diambil, tinggal apa, sesudara? Debu. Debu itu apa? Diinjak orang. Jadi, kalau kita ada, Iren, itu karena Tuhan. Jangan pernah Iren, sombong. Tapi saya kenal dia, dalam pentahun saya, dia cukup rendah hati. Saya di gereja, Bapak Yanis, dan keluarga saya minta maaf, saya buka-buka di sini. Dia tahu, saya cukup keras dengan Iren, sangat keras. Saya didik, dia cukup keras, kadang-kadang ada waktu saya, sedikit bentak dengan Iren. Saya bilang, ini bahasa saya, Bapak Yanis, dan Iberdita Yeti, dan semua keluarga. Saya selalu bilang begini, beta didik lu sama seperti lu bapak didik. Karena kalau lu sukses, beta bangga, dan lu bapak bangga. Tapi maaf, kalau lu gagal, beta jumal lu ikut lu bapak jumal lu. Beta yakin lu bapak setuju. Jadi, kalau lu beta marah, lalu lu pikir tahu lu bapak, pikir setahu sudah. Saya selalu tantang dia begitu. Pikir tahu, karena saya mau didik dia, tapi dia selalu dengar. Ya, kadang-kadang kalau saya sumara sedikit, dia pakai remata jatuh. Tapi saya berpikir, kalau orang sombong, pasti habis nasihat, dia pergi. Tapi saya bersyukur, dia masih ada di gereja, sampai hari ini. Dengan baik-baik, tetap rendah hati. Amen. Bapak, 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 saya cerita ya, saya punya cerita persis, Bapak Yanis mencerita. Jadi, satu hari, Tuhan gerakan hati saya untuk panggil dia. Kebetulan, dia di samping song leader singer, dia juga banyak kali di multimedia kami. Jadi, satu waktu, seperti Tuhan taruh di hati saya, panggil dia. Saya tanya dia, Iren bagaimana? Skripsinya sudah sampai mana? Lalu, dia lihat saya. Dia lihat beberapa menit, tiba-tiba air matanya jatuh. Saya bilang, saya tidak mau tahu. Jangan lu hanya melayani-melayani, karena saya selalu di anak-anak saya, begitu ya, di dalam gereja. Saya tidak mau hanya melayani-melayani, lalu anda gagal. Bagi saya, sukses itu kesaksian bagi gereja. Jadi, saya bilang, saya tidak mau tahu, lu kerja. Lalu, dia menangis, dia bilang, Bapak, mau sih. Tapi, ya, kita tahu ya, dilematisnya anak-anak kuliah, maaf, tidak semua. Kadang-kadang anak mampu dosennya, dalam tanda kutip, mau dapat di pun tanda tangan, susah. Ada yang dosen ini, eh, anaknya yang tidak punya kemampuan. Dan saya bisa mengerti, saya bilang, tidak apa-apa, Iren, saya pesan satu saja. Kalau lu mau lihat, Tuhan berperkara di dosen, satu saja, melayani Tuhan. Terus setia dengan Tuhan, terus berdoa. Jadi, dia kan harus datang doa, ikut latihan, banyak hal. Jadi, saya bilang, lu buktikan kepada Tuhan, karena saya punya prinsip, saya bilang sama dia. Saya punya prinsip dari muda. Kalau saya urus Tuhan punya, Tuhan urus saya punya. Lalu kami, saya peluk dia di ruang multimedia, lalu saya peluk dia, kami nangis sama-sama, minta Tuhan, saya imani dia, pasti wisuda. Tidak lambat, tidak cepat. Jadi, ketika saya pulang dari Jawa, kapan hari? Dia bilang, Bapak, puji Tuhan, tanggal 2, nanti beta. Waktu itu belum tanggal 2, dia bilang, tanggal 2 beta wisuda. Ingat, Iren, sudah dapat cerita. Kita punya orang yang bisa kita telpon, tadi ada Pak Arnaul Manudus, tapi kenapa kita tidak telpon? Supaya kita sadar, bahwa kalau kita sukses semata karena Tuhan. Nah, kalau Tuhan, jangan sombong, kan? Nah, saya selalu bilang, hidup kita ini seperti tukang parkir. Bapak Mama tahu tukang parkir, kan? Saya punya kendaraan parkir di depan. Kalau ada tukang parkir, maka tukang parkir hanya bisa atur saya selama itu ada di tempat parkir. Waktu saya datang ke tempat parkir, ambil mobil saya, kebetulan saya baru pulang dari Surabaya, di Surabaya beda. Kalau di Kupang, kita mau parkir, bawa kita pun kunci. Waktu kami di Tunjungan Plaza, kuncinya diserahkan kepada tukang parkir. Lalu dia yang cari tempat parkir, kita langsung masuk ke Tunjungan Plaza. Pulang, kami cari dia, di mana kami punya mobil. Tidak perlu cari, dia yang ambil mobilnya, dan dia bawa ke depan kita. Namun, saya belum pernah dengar tukang parkir belum begini, Bapak Sutaro disini, dan jangan bawa pulang lagi. Tidak ada tukang parkir begitu. Atau dia marah ketika saya ambil kembali mobil saya. Selalu dia dengan rela hati kasih kunci, dan dia begitu baik sekali untuk kasih kunci. saya hanya tinggal membayar karcis parkirnya. Tapi banyak kali kita kan lebih dari tukang parkir. Maaf, waktu suami kita dipanggil oleh Tuhan, waktu istri kita dipanggil oleh Tuhan, waktu kekayaan sedikit saja diambil dari kita, kadang-kadang kita marah, kita lupa itu titipan. Yang namanya titipan, jangan marah. Karena itu titipan saja. Amen. Bangkat, kedudukan, nama besar, ingat, titipan. Kalau yang namanya titipan, satu waktu bisa diambil. Makanya, siapa namanya? Ayub bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang ambil, terpujilah nama Tuhan. Kenapa? Karena Ayub sadar, yang kasih Tuhan, kalau dia ambil, kita tidak boleh marah. Amen. Saya akan tutup, tetapi ingat baik-baik. Dikatakan begini, yang menarik, ayat 15. Bukan hanya dia pimpin kita, dia bilang gini, engkau memimpin, lewat apa? Padang gurun, yang dasyat dengan ular-ural yang ganas, serta kalajengking, tanah gersang yang tidak ada air, dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Apa artinya? Kita tidak boleh sombong, karena kalau kita baca ini, apa namanya? Rinciannya ini, benar-benar tidak ada manusia yang bisa campur tangan, sehingga orang Israel bisa sampai tekanan. Pertama, padang gurun. Beda dengan OEBLO. Sekering-keringnya, tanahnya masih bisa ditanam. Padang gurun. Tidak bisa tanam sesuatu. Mau dapat makan, tidak mungkin. Jadi kalau mereka bisa lewati padang gurun, karena Tuhan. Kedua, dia bilang ada ular-ular. Saya belum pernah ke Israel. Tapi katanya, bahwa di padang itu, gurun itu, ada bukan hanya perampok yang akan membunuh perjalanan kita, tapi ada binatang-binatang apa, berbisa, yang jakat, yang bisa membunuh. Nah mungkin, Iren, tidak pernah kena gigit kalajengking, lalu dia tidak jadi wisuda, tapi, ada banyak kalajengking, di sekeliling anak-anak kita yang kuliah. Maaf ya. Ada anak-anak yang kuliah-kuliah, di tengah-tengah jalan. gagal. Saya sebut kalajengking, kalajengking. Jadi kalau sampai dia bisa ada di ujung, menggunakan toga, ada Tuhan, yang menyertai dia. Bapak Ibu tidak tahu, bagaimana mereka, digoda oleh teman untuk, eh jangan kuliah, mari ke tompi jalan-jalan. Kalajengking ada di sekitar mereka. Ada setan yang bilang begini, siripsi, sudah ditolak ulang-ulang, berhenti saja. Itu kalajengking. Dan kalau mereka kembali, sekali lagi berdiri, lalu ada orang pindahkan, toga itu, ingat, itu karena Tuhan. Yang terakhir, dan yang di Padanggurun, memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal. Nenek moyang, supaya diendahkan hatimu, dicoba engkau. Ayat 17, 18, sebagainya terakhir. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku, dan kekuatan tangankulah, yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat, kepada Tuhan Allah. Yang terakhir, jangan pernah tepuk dada, Iren, bahwa Iren ada, Iren raih sesuatu hari ini, karena Tuhan. Dia bilang begini, jangan lu bilang, lu yang punya kekuatan, makanya lu dapat, itu kekayaan. Kalau bahasa untuk Iren adalah, untuk Berta adalah, jangan karena berpikir bahwa, oh ini karena beta selesaikan skripsi, itu bagian kecil yang kita bisa lakukan. Tapi bagian besarnya, itu karena Tuhan. Manusia ini selalu menyangkal Tuhan. Ya, saya kasih contoh paling gampang. Manusia selalu mendapatkan porsi terbaik, pada waktu dia melihat sebuah kesuksesan. Padahal, porsi untuk bisa sukses seorang manusia, itu porsinya kecil, dibanding porsinya Tuhan. Makanya Alkitab bilang apa? Manusia merancang, tapi Tuhan yang, apa? Tuhan yang apa? Tuhan yang, menentukan. Berarti, porsi kita kecil, tapi manusia selalu, kalau dia gagal, dia belum sukses, dia selalu bilang, Tuhan, saya berdoa, supaya Tuhan tolong saya. Tapi waktu dia sukses, dia yang berada lebih daripada Tuhan. Saya kasih contoh begini. Waktu orang naik pesawat, saya waktu naik pesawat dengan istri baru-baru pulang dari Surabaya, kira-kira pertengahan jalan, pilot sudah umumkan, kami akan menuju, Bandara Internasional, Eltari, Kota Kupang. Tapi kami ingatkan bahwa, cuaca di Kota Kupang tidak bersahabat. Angin sangat kencang. Maka, saya berpikir, oh Tuhan, yang saya ingat pertama adalah Tuhan. Saya seperti Nuhu tadi, saya ingat Tuhan. Lalu saya bilang, istri saya, kalau sudah naik pesawat, langsung sentuh pahas saya itu, artinya, Bapak berdoa sudah. Doa saya hanya dua. Satu, jaga kami. Kedua, kuserahkan hidupku. Ya, karena di pesawat itu bisa terjadi sesuatu. Nah, masuk Kupang, angin mulai kencang. Saya mulai, makin angkat hati. Nah, biasanya, saya ini, jujur saya sebenarnya juga takut, dikenau juga sebenarnya. Tapi, Unu tadi. Tapi karena saya ini, orang Kupang sejati, orang Kupang itu tidak suka kasih tunjuk ketakutan. Jadi, ketika orang lain, lagi ketawa-ketawa saya, sengaja tutup mata, lalu saya sandar. Lalu saya senyum-senyum dalam mata. Saya sebenarnya senyuman itu, tidak sesungguhnya. karena bayangan saya, Tuhan, ini kalau jatuh sampai khutbah hari minggu. Jadi, saya sedikit tawar-tawar, Tuhan, Tuhan, ini hari minggu, kita masih khutbah Tuhan. Jaga ini pesawat, bye-bye. Waktu angin kencang, saya bilang, Tuhan, tolong. Saya selalu lihat sayapnya. Kalau sayapnya begini, oh, Tuhan, saya makin doa makin kuat. Dan, selama dia proses turun, saya terus berdoa, Yesus tolong, Yesus tolong. Saya dengar orang bilang, darah Yesus, darah Yesus. Ya kan? Waktu dia mendarat, saudara-saudara, sering orang bilang begini, wih, dipumpilot mantap. Dipumpilot terlalu mantap. Padahal dia lupa, waktu angin keras, ada yang berdoa bilang, di dalam nama pilot, aman. Tidak ada. Pasti orang berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, supaya aman. Tapi waktu turun, orang selalu puji, pilot. Kita begitu. Waktu kita hampir tabrak orang, atau kita hampir celaka, kita berdoa, Yesus! Tapi kita ketemu teman, kita tidak cerita Yesus ya. Kita bilang begini, wih, pas campelong, hampir, tikung sedikit, patah sedikit, lolos. Lepas. Padahal waktu itu yang dia teriak, Yesus. Tapi waktu dia cerita, dia pun tikung kiri, tikung kanan. Itu hari kalau baik itu, angka depurem saja, lurusi, lurus. Tapi lihat, manusia selalu, ketika dia sukses, Tuhannya hilang. Dianya yang naik. Kira-kira Tuhan, tolong, Iren, kalau Iren saat-saat berhasil nanti, entah jadi pegawai kah, jadi ibu, samat kah, kan kutus entah, kawin siapa kan? Kalau ketemu, betana, tolong, jangan bilang ini, Bapak Tuhan, tapi ingat Bapak, ingat Tuhan. Yang pertama, jangan lupa Tuhan, tetap rendah hati, ya. Kalau Iren sudah kasih jabatan nanti, pangkat kedudukan, tetap rendah hati. Amen. Ini ingat-ingat, nasi goreng di pastori, yang kadang-kadang ada lebih, dan kurang garam. Kita masih sama-sama. Dan yang terakhir adalah, tadi dia bilang apa yang terakhir? Ini kalau kita semua pulang, ini begini. Tuhan memberkati, mari kita bangkit berdiri, dan kita berdoa.